Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Lethal Computer Nah pada tutorial kali ini saya akan bahas bagaimana cara mudah merapikan spasi yang berantakan di Microsoft Word Oke langsung saja Nah disini saya sudah mempersiapkan beberapa paragraf ya Disini ada 3 paragraf yang saya siapkan Dengan posisi spasinya berantakan ya Nah posisinya berantakan, kenapa seperti ini? Nah ini biasanya terjadi jika kita mengkopi data atau mengkopi naskah dari Google Baik itu Chrome, Mozilla dan sebagainya ya Begitu kita pastelkan di Word berantakan seperti ini ya Nah itu Terus bagaimana cara merapikannya? Oke, kalau kita rapikan dengan cara delete satu persatu spasi yang berlebih tentu sangat memakan waktu ya Nah pada kali ini saya akan coba bahas bagaimana cara merapikan secara cepat, mudah, praktis dan sangat singkat ya Oke langsung saja kita bahas bagaimana cara merapikannya ya Baik pertama pada menu Home Ya pada menu Home disini Teman-teman bisa klik tombol ini Nah Apa maksud kita mengklik tombol ini? Maksudnya seperti ini Biar teman-teman bisa lihat bahwa Yang tanda titik-titik banyak ini artinya spasinya berlebih ya Semakin banyak tanda titik tersebut Maka spasi yang berlebihnya semakin banyak ya Oke Nah sekarang bagaimana cara merapikan naskah tersebut? Oke langsung saja pada menu Home disini klik menu Replace Ya ulangi Pada menu Home Klik menu Replace Kemudian di menu Replace ya Disini ada pilihan Replace Find what ya Nah find what Pada kolom find what Silahkan teman-teman ketik tanda kurung buka ya Tanda kurung buka Kemudian bagi spasi satu kali Selanjutnya tanda kurung tutup Ya Kemudian dilanjutkan dengan tanda kurung kurawal ya Kurung kurawal itu adanya di Sip Sip tanda kurung ya Sip kurung buka untuk kurawal itu Sebelah kanannya huruf P ya Pada keyboard Oke Buka kurung kurawal Kemudian ketik angka 2 Ya koma Nah angka 2 ini maksudnya Nantinya jika ada spasi lebih dari 1 Maka akan hilang secara otomatis ya Oke Kurung buka untuk kurawal Kemudian angka 2 Koma Selanjutnya tanda kurung kurawal tutup ya Nah seperti ini Oke Ada satu hal yang perlu teman-teman perhatikan ya Seandainya teman-teman ketik buka kurung Spasi Tutup kurung Kemudian tanda kurung kurawal buka Kemudian ketik angka 2 Koma Nah jika tanda koma ini Ternyata gagal Coba teman-teman ganti dengan tanda titik koma ya Nah jadi artinya kalau Nanti ternyata gagal pakai koma Teman-teman silahkan coba Dengan tanda titik koma Kenapa Hal itu bisa jadi Karena ketika install awal Baik itu laptop maupun PC Ya mungkin Laptop tersebut atau Komputer tersebut ya Menggunakan format bahasa Inggris Atau bahasa Indonesia Nah jika hal itu berbeda Maka tanda koma dan titik koma ini juga Mempengaruhi ya Oke Ulangi Buka kurung Spasi Tutup kurung Kemudian kurung kurawal buka Selanjutnya ketik angka 2 Koma Baru tutup dengan tanda kurung kurawal Ya oke Kemudian pada kolom Replace White Ya disini teman-teman Ketikkan tanda Backslash Atau tanda Tanda miring seperti ini ya Kemudian ketik angka 1 Seperti ini Ya Backslash kemudian 1 Nah Itu maksudnya apa Agar kalau ada Jika kalau ada Spasi lebih dari Satu Maka kembali menjadi Satu spasi Nah ya Itu maksudnya Oke Selanjutnya Jangan lupa pilih Pada more column Disini Maaf Tanda more ya Bukan more column Sorry More Kemudian disini ada Use Will Card Pastikan pilihan Use Will Card Aktif Ya oke Kalau sudah seperti ini Find What nya sudah diketik Replace White nya juga Kemudian Use Will Card nya sudah diaktifkan Tanda centangnya Maka Teman-teman bisa pilih Replace All Ya Tujuannya apa Agar bisa Memperbaiki Secara keseluruhan Tanpa terkecuali Kalau kita gunakan Replace Ini menggantinya Satu per satu Nah itu tentu memakan Waktunya sangat lama ya Oke langsung saja Replace All Nah Lihat nih Ada terdapat komentar Bahwa sudah diganti Sebanyak 98 Ya Nah artinya Sudah 98 Spasi yang berlebih tadi Dirapikan Apakah benar Oke kita cek langsung TKP Ya Nah Seperti ini Ya Coba kita non aktifkan Tanda ini Nah teman-teman bisa lihat Seperti ini hasilnya Rapi Ya Sangat cepat Rapi dan singkat Ya Oke Baiklah mudah-mudahan Tutorial kali ini Bermanfaat untuk teman-teman semua Dan jangan lupa Dukung terus channel ini Dengan cara like and subscribe Dan share ke teman-teman lain Mudah-mudahan ilmu ini Bisa berbagi Ke teman-teman yang lain Bisa bermanfaat Untuk kita semua Terima kasih Selamat berjumpa di channel berikut Di tutorial berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton